Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dinafikan, UMNO kini berpecah belah kerana pemimpinnya telah menjadikan parti untuk kepentingan diri dan agenda mereka, kata bekas timbalan Presiden UMNO, Tun Musa Hitam. Musa berkata, walaupun ahli politik Malaysia secara amnya telah menjadi lebih mementingkan diri sendiri, sebahagian daripada UMNO asyik memastikan kerudukan mereka sendiri daripada mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam politik, ada jatuh bangunnya. Saya tidak rasa UMNO akan kekal selama-lamanya hingga kiamat. Itu tidak realistik. Perpecahan yang jelas bagi saya ia berlaku. Terdapat perpecahan induk di kalangan UMNO sendiri yang adalah proses demokrasi kerana masing-masing cuba untuk menaikkan nama dalam UMNO. Masing-masing menggunakan kedudukan mereka kerana mereka mahu menaikkan diri dengan alasan untuk kepentingan parti, tetapi bahagian diri sendiri adalah yang menguasainya sekarang, katanya di petik portal berita Astro Awani hari ini. Bekas timbalan Perdana Menteri itu berkata, ahli politik sedemikian hanya mementingkan diri dan kuasa mereka sendiri sehingga sanggup menyalahgunakan kedudukan mereka. Menyedari bahwa pilihan raya umum ke-15 semakin hampir, Musa berkata beliau berharap pemimpin-pemimpin ini akan ingat untuk mengutamakan keperluan pengundi berbanding kemaru kuasa semata-mata. Musa juga melahirkan kebimbangan berhubung ketaksuban pengikut selain keekohan pemimpin yang sering beranggapan diri mereka betul sehingga menjadi antara penyebab mengapa parti politik di negara ini semakin banyak. Perubahan landscape politik negara, kata Musa, jelas ketara selepas sistem demokrasi negara memberi kebebasan pada penubuhan parti politik. Mari kita pastikan setiap undian itu adalah rahsia. Semua rakyat mempunyai hak untuk ekspresi. Pandangan mereka melalui kertas undi dalam menentukan siapa yang layak diberi mandat. Pastikan pilihan raya yang bebas agar undi itu rahsia dan kita boleh melaksanakan katanya. Terima kasih telah menonton!